Salam ya Pak KofiKofi, melayani informasi Anda sebesar Kepelahyo. Alhamdulillah, pagi ini tanggal 10 Juni 2024, kita kedatangan Bapak Ipati, terima kasih Bapak Almey Refik. Pagian Bapak siapa? Ya, siapa? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah, ya hari ini kita terus buang kantor, terima kasih. Hadir di sini, juga beberapa tokoh, nah inilah kantor redaksi kami, Pak. Lebih utamanya di sini podcast, tempat podcast, mungkin nanti bicara politik. Nah, paling kita bicara politik, kita ditayangkan nanti di Youtube Warta Kepi, Pak. Subscribe kami baru mendekati 12 ribu, mudah-mudahan nanti bisa lebih kembang. Podcast, kita punya kantor di Batam juga melakukan podcast juga, Pak. Ini podcast yang ke-15, kalau sandainya akan terus berkembang, tidak hanya Pak Ipati, mungkin dapat tokoh lain. Pak Ipati, saya dengar, Bapak tentu punya langkah berikutnya. Nah, mungkin pensiun 2024 dong. Iya, kita bicara politik langsung ke depan ini, Pak. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya. Mau persiapan 2024 apa nih, Pak? Terima kasih. Iya. Dari Warta Kepri, dan hari ini kita bersama-sama berada di sini, melangkah peresmian, kata Warta Kepri, dan Kedekopi Abu Dhabi. Tadi bersama-sama saya juga ada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian wakil kita di Bapak Naklores, Bapak Adin, dan Lanal. Tadi dah kita resmikan, dan kemudian kita meninjau ruangan podcast-nya. Iya. Luar biasa, dingin. Iya, dingin teman ya. Apalagi nggak dengan dudak ngopi tadi, Pak. Iya, iya. Luar biasa. Bicara tentang politik ke depan, bahwa Saya akan menyelesaikan tugas saya sebagai Bupati Karimun, sesuai dengan peraturan perlindungan sampai dengan dilatihnya Bupati yang baru, yang akan terpilih berhasil proses firkanda 2024 ini. Tepatnya nanti bulan-bulan November. Tentu masyarakat bertanya-tanya, setelah selesai sebagai Bupati, saya akan kemana? Iya, Pak. Tentu makanya... Tentu mungkin benar cuci, kan? Jadi, saya melihat, mungkin belum semuanya, tapi sebagian besar masyarakat Pak Tengahimun, menginginkan saya untuk mengabdikan diri ke provinsi. Makanya, ada beberapa baliho yang sudah saya pasang di Kota Mata, 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 menyampaikan masyarakat. Nah, intinya saya siap mengabdi untuk ke provinsi. Silahkan. Mengabdi dalam hal ini ada dua hal. Iya. Mengabdi sebagai masyarakat, dan juga sebagai mungkin jabatan di politik. Ah, iya. Di jabatan politik, mungkin hari ini yang saya lihat, ada tiga kandidat. Yang akan ikut dikosilasi politik sebagai gubernur. Iya, betul. Nah, inkamen Pak Ansa Ahmad. Iya. Kemudian ada Pak Wali Potembatam, Pak Manumah Manudi. Betul. Kemudian ada Bapak Kapolda Gita. Iya. Pak Yan Fitri. Kota-kota baik nih, di Kota Mata, kali ini. Iya. Enggak masuk, Enggak masuk keempatnya. Jadi, beliau sudah bersiapkan diri untuk sebagai gubernur menawarkan diri. Oh, gitu. Kalau kita dikarimunin, maksud saya, hanya menawarkan diri sebagai pendamping. Pendamping nomor dua, Pak. Nomor dua saja. Masa ular nomor dua, Pak. Karena kita tahu bahwa kemampuan kita, mungkin pakaian itu, ukuran-ukuran kitanya hanya singkat untuk diwakil. Jadi, setelah kita bicarakan dengan masyarakat, intinya siapa saja lah yang inginkan orang karimun untuk sebagai pendampingnya, insya Allah kita coba menawarkan diri. Tapi, kalau memang tidak ada, ya kita sudah siap untuk setelah bupati, kita istirahat. Istirahat, ya mungkin lah. Insya Allah. Karimun ini kunci, Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Sebesarnya di Batam, kalau tidak ada karimun, kalah juga orang Batam, Pak. Tanjung Pinang juga begitu. Kayaknya lepak kunci lah ini. Secara stories lah ya. Stories, ya. Selalu karimun itu diperhatikan. Saya tidak tahu tahun ini, ya kalau dulu Pak Haji Muhammad Saniya, Mahru. Tuh, iya benar. Pak Syuruh, Mas Yantuk. Kemudian Ibu Marwis sendiri adalah orang karimun. Berarti sudah empat. Apa yang kelima itu saya belum tentu lagi. Kita takdir Allah saja. Ya kita, kita, kita coba. Ya, Bismillah mudah-mudahan apa yang inginkan masyarakat keputusan karimun. Mudah-mudahan Allah menjawabkan. Sejak ini sudah daftar ke berapa partai? Saya adalah ketua DPD Pantai Gotar. Ya. Pasti. Di Partai Gotar sendiri sudah ada surat tugas. Kemudian di Partai Pan juga saya sudah melepaskan surat tugas. Ya. Ketiga adalah di Harlurat saya juga sudah melepaskan surat tugas. Kemudian saya sedang berproses adalah di PDIP. PDIP, ya. Kemudian juga ada di PKB. Ya, ya. Kita lihatlah nanti. Di Provinsi berapa kursi ya sekarang? Kalau, harus 9 kursi. Berarti tinggal beli kursi lagi? Nggak, kalau di Golkar sudah 9. Oh, ya. Pas ya. Bisa calon sendiri ya? Tapi kan, Golkar mengusung gubernurnya adalah Pak. Pansar. Iya, benar. Akhirnya kan belum. Iya. Jadi, kita lihatlah nanti apakah akan dari Golkar juga atau mungkin saya dusukkan ke yang lain kita lihatlah nanti. Harus membelo kaki kayaknya, Pak. Iya, ya. Tapi kaki jatuh ya. Iya. Tapi kaki jatuh gitu, Pak. Bicara politik mungkin, awal berkarya politik bagaimana dulu, Pak? Tahun berapa? Kemudian motivasi buat politik ini. Apakah memang dulu memang saya pengen langsung jadi pejabat aja deh gitu lah. Saya masuk ke Partai Purti ini 2015. Sebelum itu saya dari birokrasi. Signal, Pak? Tidak, saya terakhir jabatan saya adalah Kabak. Kabak umum. Tentu dari Caman, Kabak umum. Kemudian jadi Wakil Bupati. Haa. Haa. Selama 10 tahun, kemudian 2015, pada saat mau jadi Bupati. Haa. Kita boleh pesiun gini. Haa. Setelah saya baru masuk ke politik menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Haa. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ya, jadi sudah lebih kurang lebih 9 tahun, lebih 10 tahun lah. Siap, siap. Partai Golkar. Artinya hampir 10 tahun, Bupati diotak 20D ya? Alhamdulillah. Wakil Bupati? 20D. Bupati 20 tahun, Bang Adi. Berapa tahun dikandungan? Program apa yang berhasil dilaksanakan yang bikin Bapak bangga? Apa itu? Haa. Setelah dengan konsep visi saya lah, Ikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Keadilan. Dalam hal ini adalah membangun yang merata. Haa. Kalau pembangun yang merata berarti ada usul keadilannya. Iya, betul ya, Pak. Di pulau-pulau juga itu merupakan sentuhan pembangunan-pembangunan infrastruktur, pendidikan, juga mungkin masalah perhubungan, pelabuhan, dan sebagainya, kesehatan. Ya. Jadi menyeluruh. Karena konsep Bupati yang terdahulu, Pak Sani. Iya. Itu membangun Karimun ini. Ini fondasinya Pak Sani ya? Ini membangun termasuk Jalan Porosnya, termasuk Rumah Sakit, termasuk Perkantoran. Kemudian di jaman Pak Nordin, pada saat itu saya sedang wakilnya, kita membangun juga ikon Bupati Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, ya. Di sini kawasan MTZ, tidur, kemudian membangun postal area-nya, membangun fasilitas pistas lainnya. Tapi tersentralistik di pusat pemerintahan. Sementara kita memiliki 42 desa. Haa, 42 desa? Kelurahan, ada 14 kecamatan, yang itu ada 250 pulau. Di pulau-pulau sendiri, selama ini, minim pembangunan-pembangunan transduktur. Makanya sekarang di Pulau Sugi Besar, kecamatan yang baru terbentuk, sudah ada jalan lebih kurang 25 kg asfal yang kita berbentuk. Ya, ya, ya. Kemudian di Pulau Belat, hari ini sudah hampir sekitar 15 kg jalan asfal. Di Pulau Parin, sudah ada 8 kg yang kita asfal. Ya, ya. Di Pulau Buru juga sama. Jadi, konsep kita tidak lagi tersentralistik di pusat pembangunan, tapi keadilan pemerintah pembangunan. Ya, ya. Kita sudah dapat melakukan pembangunan-pembangunan itu, untuk jalan-jalan sudah 286 kg. Jalan di kawasan industri ada 48 kg. Kemudian seminisasi di seluruh kecamatan di Desensa ada 162 kg. Terlalu lagi untuk Pekismas ada 10 kg. Ya. Saat kita ada 52 pembangunan-pembangunan gedung pemerintahan, 144 kita rehab sekolah-sekolah yang ada di Pulau Pulau. Memang, kalau kita lihat, tidak nampak. Ya. Tetapi, tersebar. Tersebar, ya. Kita akan jelasakan masyarakat. Saya kira mungkin itu. Siap. Bicara politik, siapa sosok tokoh politik di Kepri yang jadi panutan Bapak? Ya, banyak tokoh-tokoh politik kita. Ya, ya. Senior-senior, ya. Seperti salah satu yang menjadikan saya seperti ini adalah salah satu armarum Bapak Mbak Sani. Bapak Sani, ya. Kita harus kita aktif sebagai tokoh dia di Karimune dan Kepri. Kemudian hari ini juga ada Pak Ismail Abdullah. Ah, betul. Kita juga yang membangun dan mewarnai. Gubernur pertama dia, ya. Saya juga di Kepri juga. Ya. Ya. Kemudian juga membangun perkantoran kita sekarang, kantor gubernur. Ya, jadi Pak Sani ya. Ini memang menjadi panutan kita lah. Ya. Kita hormati, karena bangsa yang besar, bangsa yang tidak memakai sejarah. Bangsa yang besar, kita juga menghargai para pejuang-pejuang yang ada di rakyatannya yang kita hormati, kita hargai. Baik. Oke. Oke. Dua, dua pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, Pak Nur, apa penilaian atau pendapatnya tentang Pak Ansar Ahmad? Pak Rudi dan Pak Yan Fitri, di kanan-kanan tuh, masa-masa apa aja tuh? Bahkan yang kepada awal tadi, karena putra-putra terbaik di masing-masing bidangnya. Satu kata untuk Pak Ansar Ahmad, apa? Pak Ansar Ahmad adalah gubernur yang hari ini memimpin Kabupaten Karimun, memimpin Profesional Riau. Pak Rudi yang memajukan kota Batamu, yang bisa menjadi Batamu, dan Pak Kapolda yang bisa menjaga kantip mas. Dia juga tokoh yang hari ini juga sengang-sengang viralnya dan sangat disini. Tidak ada masyarakat yang bisa memilih warna. Tidak sama ayah Barangkaya, satu ini besoknya. Yang general putra daerah itu? Putra daerah. Yang belak-balik dari pusat ke daerah lagi. Luar biasa Pak Yan Fitri ini, ilmu-ilmu kita belajarin, Pak. Oke, pemirsa Warta Keputu ini, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Kupati, yang mungkin akan dilamar oleh Pak Yan Fitri, atau Pak Ansar, atau Pak Rudi. Karimun punya DTT hampir Rp150.000, Pak. Rp190.000. Rp190.000. Yang besar, jangan sia-siakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih.